selamat pagi yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh hari ini ada saya mau mimpin Bapak Ibu semuanya dengan doa sebelum kita memulai ibarat kita, mari Bapak Ibu Bapak di dalam surga terima kasih kami mengucap syukur untuk kesempatan pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama di tengah situasi yang sulit ini kami tetap percaya bahwa engkau hadir di tempat kami masing-masing dan engkau hadir ketika kami mengundang engkau ke dalam hati setiap kami terima kasih kalau kami mau sebentar muji memuliakan namamu kiranya segala hormat kemuliaan hanya bagi namamu di dalam nama putra main tunggal Tuhan Yesus Kristus amin mari Bapak Ibu kita mau menaikkan sebuah pujian bila ku renungkan kasih Tuhan Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku walau sali berat di tanggungnya apa balasanku padanya seperti Kristus mengasihi aku ku mau mengasihi dia selalu berbawa terangin jil keselamatan sampai Tuhan datang kembali oh bukan pada harta yang panah suka cinta itu bertumbuh tapi sungguh takkan berjumpa bila melayani Tuhanku mari Bapak Ibu semuanya kita tetap renungkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi setiap kita itu membawa suka cinta pada akhirnya buat setiap kita terima kasih Tuhan mari kita nyanyikan lagu yang dari awal kembali bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku walau sali berat di tanggungnya apa balasanku padanya seperti Kristus mengasihi aku ku mau mengasihinya selalu membawa terangin jil keselamatan sampai Tuhan datang kembali oh bukan pada harta yang panah cinta itu bertumbuh tapi sungguh takkan berjumpa bila melayani Tuhanku oh bukan pada harta yang panah suka cinta itu bertumbuh tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku bila melayani Tuhanku tempat kita bersandar tempat kita bersandar gunung Sion kita kalah langit hidup menjadi kulit tiada berkas mentari dunia ku semakin gelap tiada harapan dari mana datang dari mana datang pertolongan teguh resah jiwa berseru banyaklah gunung Sion harapanku ku kan tetap percaya kasih setiap takkan terhenti bagaikan tetes sana bu di pagi hari engkau kau alangkaku lewati jurang tebing jalan ini kau gendang tanganku heran di dekat matimu ku lega sampai rumpamu mari kita semua tetap percaya pada dia yang kasih setia tidak akan terhenti buat setiap kita terima kasih Tuhan dari mana datang pertolongan teguh resah jiwa berseru hanyalah gunung Sion harapanku ku kan tetap percaya kasih setia kasih setiap takkan terhenti bagaikan tetes sana bu di pagi hari ini engkau kawal langkahku lewati curang tebing jalan ini kau genggang tanganku heran di dekat hatimu ku lega sampai rumahmu ku kan tetap percaya kasih setia mu takkan terhenti bagaikan tepes sana membun di pagi hari ini engkau kawal langkahku lewati curang tebing jalan ini kau genggang tanganku heran di dekat hatimu ku lega sampai rumahmu sampai rumahmu sampai rumahmu sampai rumahmu rumahmu mari bapak ibu kita menenangkan hati kita ingatlah ia yang memimpin langkah kita sampai hari ini ingatlah dia yang membimbing kita Tuhan Allah terima kasih Tuhan tenang lagi di hatiku Tuhan memimpin langkahku di di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya Tuhan lah yang memimpin memimpin tangan ku di pegang teguh hati ku berserah penuh tangan ku di pegang teguh terima kasih Tuhan kami mengucap syukur atas segala sesuatu yang boleh kami peroleh hari ini situasi kondisi apapun itu izinkan hati kami tetap tenang karena engkau di malam yang gelap benar di taman indah dan segar di top pandang di laut tetap tanganku di pegang Tuhan lah yang memimpin ku tangan ku di pegang teguh hati ku berserah penuh tangan ku di pegang teguh Tuhan Tuhan lah yang membimbing ku tangan ku di pegang teguh hati ku berserah penuh tangan ku di pegang teguh hati ku berserah penuh tangan ku di pegang teguh tangan tangan ku di pegang teguh shalom selamat pagi bapak ibu sekalian semuanya jemaat sbc senang rasanya bisa ada di tengah-tengah bapak ibu semuanya sudah hampir satu bulan lebih kita tidak bertemu dan pada hari ini patut kita mengucap syukur kepada Tuhan buat setiap hal yang boleh kita alami kesempatan hidup kesempatan hidup nafas kehidupan yang begitu mahal harganya sekarang apalagi di tengah kondisi dunia yang bergoncang semakin banyak pula kejadian demi kejadian dalam kehidupan kita yang patut kita syukuri mungkin sekedar kita bisa duduk bersama keluarga bisa bercengkrama dengan mereka bisa berkumpul itu adalah sebuah hal yang patut kita syukuri dan terlebih lagi pada hari ini yang patut kita untuk syukuri adalah ketika kita masih boleh untuk mendengarkan firman Tuhan kita masih boleh untuk memperoleh berkat berkat kebenaran yang begitu mahal harganya yang disediakan bagi kita hari ini saya mau mengajak bapak ibu semuanya untuk kita bersama mendengarkan firman Tuhan yang akan menguatkan hidup kita yang saya berikan judul tetap tenang di tengah badai semua orang hidup pasti pasti pernah mengalami yang namanya badai dalam kehidupannya dan tidak berlebihan ketika saya mengatakan bahwa hari-hari ini mayoritas penduduk dunia merasakan dampak dari wabah COVID-19 ini untuk beberapa orang ini seperti badai kehidupan yang terasa tidak tahu akhirnya dimana akhirnya kapan dan bukan suatu hal yang mudah bapak ibu untuk kita tetap tenang menghadapi semua hal ini dimana kondisi tabungan semakin menipis stres pikiran kondisi fisik yang terus menurun kebutuhan sehari-hari yang tidak mampu lagi terpenuhi belum lagi yang bekerja terkena PHK atau yang berusaha punya karyawan-karyawannya tidak bisa dibayar gajinya biaya operasional kantor lagi yang terus menunggak dan masih banyak lagi kondisi itu tidak mudah untuk dihadapi dan tidak mudah pula untuk kita tetap tenang di kondisi semua ini bapak ibu akan tetapi saya mau berbagi satu kebenaran hari ini bapak ibu bahwa ketenangan itu bukan ada atas apa yang kita miliki tapi ketenangan itu berasal dari Tuhan ternyata kalau kita pernah mendengar suatu anggapan bahwa harta itu tidak dibawa mati bapak ibu pasti pernah dengar hal ini pepatah ini pepatah lama yang kita seringkali dengar dan ini ternyata tidak berlaku bagi seorang politikus asal Afrika Selatan namanya Shekede Buton Pizzo Shekede Buton Pizzo ia meninggal dan dikuburkan bersama mobil Mercedes Benz E500 E500 kesayangannya anak perempuannya menyebutkan ayah merasa bahagia meski hanya sekedar duduk di dalam mobil itu menghabiskan waktu serta mendengarkan radio dan impian terakhirnya ia ingin dimakamkan bersama mobilnya ternyata ada orang yang hartanya dibawa mati ternyata ada orang yang beranggapan bahwa segala kelimpahan materi dan kebahagiaan dari dunia inilah yang membuat jiwanya tenang setidaknya ada tujuh hal yang saya temukan dan dunia ini tawarkan tujuh hal yang mampu membuat jiwa manusia tenang menurut mereka yang pertama harta harta itu bicara banyak hal tabungan deposito tanah properti saham emas siapa yang hari ini tidak tahu bahwa kondisi aset itu sedang seperti rollercoaster naik turun dan bayangkan banyak orang yang merugi triliunan rupiah triliunan dolar mungkin miliaran dolar jutaan dolar karena hal ini dan jiwanya menjadi tidak tenang karena hartanya tabungannya tanahnya propertinya seluruh aset-asetnya itu bergoncang karena kondisi covid-19 ini yang kedua yang membuat jiwa manusia tenang pekerjaan yang mapan punya kantor apalagi perusahaan yang profitnya lumayan kalau yang karyawan dapat promosi itu membuat jiwa manusia tenang Bapak Ibu minimal sampai akhir bulan dia sudah tahu ada sesuatu yang bisa ia pegang lalu yang ketiga orang-orang sekitar baik itu keluarga teman saudara suami istri orang tua orang-orang di sekitar kita membuat kita tenang kalau ada mereka kita tenang bayangkan seorang istri bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga mengharapkan suaminya pulang dengan membawa penghasilan tapi satu kali ketika suaminya tidak pulang dan harus mohon maaf meninggal dunia istri tersebut sudah menjadi tidak tenang istri tersebut menjadi bingung bagaimana kehidupannya seorang anak ditinggal orang tuanya ditinggal meninggal dunia oleh orang tuanya menjadi tidak tenang Bapak Ibu lalu yang keempat yang membuat jiwa manusia tenang koneksi orang-orang yang kuat baik itu aparat pemerintah polisi pejabat jenderal berbintang yang ketika kita menghadapi masalah kita tinggal panggil mereka karena kita punya relasi dengan mereka kita menjadi lebih berani kita menjadi lebih merasa kuat karena kita punya backingan orang-orang itu yang kelima kesehatan jiwa manusia menjadi tenang ketika mereka tahu bahwa mereka hidup hari ini tanpa riwayat penyakit mereka bisa makan makanan yang sehat mereka mampu untuk membeli peralatan olahraga yang mampu membuat tubuh mereka sehat tapi pertanyaannya berapa banyak orang-orang yang hari ini meninggal tanpa sebab tanpa riwayat penyakit yang jelas saya tidak sedang menakuti Bapak Ibu tapi saya sedang mau mengarahkan Bapak Ibu taruhlah ketenangan kita pada satu hal yang benar tidak hanya itu yang keenam itu ada bicara soal suasana alunan musik pemandangan alam itu seringkali mengecoh kita Bapak Ibu membuat kita tenang sesaat jiwa kita tenang kita lihat ada alunan musik yang merdu pemandangan alam yang indah yang sejuk itu bukan tidak boleh dinikmati itu boleh dinikmati tapi seringkali mengecoh kita sehingga kita merasa bahwa itulah yang membuat kita tenang yang ketujuh status status sudah menikah atau memiliki jodoh punya keturunan menjadikan manusia tenang menjadikan manusia tahu bahwa oh saya sudah punya anak saya sudah punya penerus oh saya sudah menikah oh saya sudah memiliki pasangan hidup tapi semuanya itu apakah sebuah kepastian apalagi di tengah kondisi hari ini kalau Bapak Ibu pastinya mengikuti berita kondisi hari-hari ini orang yang menikah sampai dibatalkan kalau mau tetap menikah harus 5 sampai 10 orang saja yang boleh ada di dalam ruangan tersebut atau keluarga ada juga yang keluarga ayah ibunya harus meninggal karena karena covid 19 meninggalkan anaknya saja apakah itu menjadi sebuah tolak ukur bahwa kita bisa tetap tenang ketika kita memiliki semuanya itu menjadi pertanyaan buat setiap kita hari ini tidak salah sekali lagi saya katakan Bapak Ibu bahwa ketika kita memiliki semuanya itu akan tetapi yang perlu kita periksa adalah ketika kita sudah memilikinya apakah hal tersebut yang menjadikan kita nyaman dan tenang ya jadi kita perlu memeriksanya apakah kurang lebih ke 7 hal ini yang membuat kita tenang hari-hari ini masih ada tabungan masih ada persediaan makanan saya bisa nimbun makanan hari ini jadi saya gak takut sampai bulan depan sampai 2 bulan depan sampai 3 bulan ke depan saya gak takut apa itu saya punya mungkin rumah yang di kawasan elit penjagaan ketat kalau sampai ada kerusuhan saya gak usah takut apakah itu yang membuat kita tenang bagi saya pribadi dan keluarga kami menganggap bahwa hidup sederhana itu bukan suatu hal yang hina Bapak Ibu hidup sederhana itu bukan suatu hal yang hina melainkan suatu hal yang mulia karena dari sana kami belajar apa itu mencukupkan diri dalam segala hal mengalami secara langsung seperti apa orang hidup serba pas-pasan belajar memberi dalam kondisi kekurangan dan yang terpenting adalah ketika semua yang dunia tawarkan tadi itu tidak kami miliki berarti ketika semua yang dunia tawarkan tadi itu tidak kami miliki berarti hanya dekat Tuhan saja kami mendapat ketenangan hanya dekat Tuhan saja jiwa kami tenang maka itu tadi sebelum firman ini saya mengajak Bapak Ibu untuk menyanyikan sebuah pujian pujian yang cukup lama kita sudah tidak dengar yang liriknya seperti ini tenang tenang laki di hatiku Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya nanti saya lanjutkan nyanyian ini lagi ya Bapak Ibu ya jadi di hari-hari seperti ini ataupun di hari-hari sebelum wabah ini berlangsung ketika badai menerpah hidup kami dan keluarga Tuhan dan firmannya yang membuat kami tetap tenang Tuhan dan firmannya yang mampu membuat kami tetap tenang bagaimana tetap tenangnya tetap tenang merespon dan memandang seluruh kondisi itu dengan benar seringkali ketika kondisi badai kondisi resesi seperti ini kita tidak bisa meresponnya dengan benar kita memandangnya dengan kacamata kita bahwa kenapa seperti ini ya Tuhan kenapa harus tidak berhenti berhenti resesi ini kenapa kami yang harus mengalami ini seringkali pertanyaan itu kita tujukan kepada Tuhan dan bagi kami bagi saya dan keluarga di saat-saat seperti ini bukan menjadi prioritas untuk kami mengikuti berita yang terbaru dari pandemi ini saya menyarankan Bapak Ibu saya menyarankan Bapak Ibu untuk tidak terlalu sering mengikuti berita-berita terkait pandemi ini saya meyakini banyak orang sudah jenuh dengan pemberitaan sebulan terakhir ini tidak ada habisnya tidak ada habisnya tentang pandemi ini jadi daripada Bapak Ibu menghabiskan waktu di depan gadget media sosial untuk mengikuti setiap berita terbaru saran saya carilah kesibukan yang bermanfaat Bapak Ibu bisa membersihkan rumah bermain bersama anggota keluarga mendengarkan kotbah belajar suatu hal yang baru lewat internet youtube atau mendengar kotbah mendengar renungan membaca firman yang jelas-jelas bermanfaat bagi ketenangan jiwa dan satu hal yang kami syukuri sekali lewat situasi covid-19 ini menjadikan waktu kami untuk mendengar kotbah belajar firman berdoa mendengar renungan itu menjadi lebih banyak daripada biasa itu yang kami syukuri sekali ketika kami ketika kami boleh mengisi pikiran kami dengan sesuatu yang bermanfaat dan jiwa kami pun dipenuhi dengan rasa ketenangan tetap tidak tenang sebenarnya ketika melihat saudara-saudara kita yang serba kekurangan saudara-saudara kita yang mengalami kondisi kurang beruntung disanalah saya coba untuk belajar berbagi di tengah-tengah kekurangan di tengah-tengah keterbatasan saya juga dan kalau kita mau belajar bersama dari Alkitab ternyata cukup banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab yang mengalami badai dalam kehidupannya siapa dia? siapa mereka? kita akan belajar hari ini dari pribadi murid-murid Yesus beberapa kali dicatat oleh Alkitab bahwa murid-murid Yesus mengalami badai yang membuat mereka takut dan tidak tenang baik itu badai di lautan atau badai yang memang menggoncang iman mereka sendiri saya mendapati kurang lebih ada tiga kejadian saya hari ini akan membahas satu dulu yaitu waktu kisah Yesus meredakan angin ribut jadi waktu kisah Tuhan Yesus meredakan angin ribut itu ada di Injil Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-23 sampai 27 lalu ada di Injil Sinopsis juga di Lukas dan di Markus nanti Bapak Ibu bisa lihat sendiri di Alkitab di sana ada sinopsisnya di sana diceritakan bagaimana murid-murid Yesus ketakutan ketakutan karena melihat gelombang yang siap merenggut nyawa mereka 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 telah bersama-sama dengan Yesus bukan cuma bersama tapi melihat Tuhan Yesus membuat mujizat mendengar ajarannya dan setiap hikmat yang keluar dari mulutnya tidak hanya itu mereka dipanggil dan menerima kuasa sebagai murid ya garis bawah mereka dipanggil secara khusus dari banyak orang yang mengikuti Yesus dan menerima kuasa sebagai muridnya tapi ternyata hal itu belum cukup meyakinkan diri mereka bahwa Yesus sanggup menolong ketika ada angin topan itu jadi apa yang Yesus lakukan pengalaman mereka bersama Yesus tidak cukup untuk membuat mereka bisa tenang waktu angin topan itu melanda dan padahal kalau Bapak Ibu membaca di sana Tuhan Yesus ada di dalam perahu tersebut satu perahu dan lebih mencengangkannya lagi buat saya adalah perlu diingat beberapa dari mereka adalah orang-orang yang biasa hidup di tengah laut pekerjaannya nelayan jadi apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini murid-muridnya mengenalnya mengenal Yesus dengan melihat mujizatnya dengan mendengar ajarannya dan hikmatnya tapi mereka tetap takut yang saya pelajari dari perikop ini adalah kita perlu mengenal Yesus bukan cuma karena dia sudah melakukan sesuatu yang fantastis dalam hidup kita mungkin mujizat kesembuhan mungkin kita dibangkitkan dari kebangkrutan ataupun kita kondisinya mengalami satu situasi yang dari jatuh kita bisa dalam kondisi hari ini ada berdiri bukan itu bukan itu saja Bapak Ibu tapi yang saya pelajari hari ini adalah bagaimana kita perlu mengenalnya lewat hubungan setiap hari maka itu saya sampaikan saya mengucap syukur sekali dengan kondisi Covid-19 ini terutama ketika saya memiliki waktu yang menjadi lebih banyak untuk saya duduk di bawah maki Tuhan kalau biasa saya menyediakan waktu pribadi untuk ketemu Tuhan setiap hari mungkin sekitar 20-30 menit tapi dengan kondisi seperti ini semakin punya banyak waktu saya memilih saya memilih untuk saya menambah waktu itu baik itu di pagi dan di malam hari bersama keluarga untuk kami sujud berdoa mengucap syukur kami menggumuli apa yang kami rasakan karena di sana adalah tempat terbaik yang bagi kami kami bisa duduk diam tenang bagaimana menghadapi banyaknya tantangan dan persoalan ketika kondisi hari begitu penat di hari itu di malam hari kami duduk Tuhan ini kami datang mengevaluasi diri kami saya kok hari ini merespon kejadian itu dengan tidak baik kenapa saya harus marah Tuhan kenapa saya harus emosi Tuhan disitu saya bertanya tidak jarang dalam doa itu saya diingatkan tadi itu kamu ngomong kayak kalau orang betawi bilang itu ceplok batok semau sendiri tapi lewat doa itu saya diingatkan aduh kok saya begitu ya belum lagi di situasi-situasi yang membuat saya tidak tenang saya nangis saja di bawah kaki Tuhan saya berseru saja di bawah kaki Tuhan itu cukup untuk membuat saya tenang jadi mengenal Tuhan itu bukan cuma bicara soal ya saya tahu Tuhan itu lahir di kota Bethlehem dia besar di kota Nazaret bukan cuma itu Bapak Ibu murid-murid tiga setengah tahun awal melewatkan satu hal yang berharga mereka seharusnya bisa untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi intim ketika duduk bersama bisa berdoa Tuhan mengajak mereka berdoa itu saat-saat yang luar biasa dan di saat-saat juga yang luar biasa buat kita ketika kita boleh intim bersama Tuhan di tengah kondisi seperti ini saya mau mengajak Bapak Ibu mari kita kuatkan iman kita kondisi semakin tidak menentu tanpa kepastian tapi yang memberi ketenangan buat kita hanya ketika kita duduk diam di bawah kaki Tuhan ketika waktu-waktu pribadi kita dalam doa pribadi dan saat-saat eduh kita kita sampaikan pergumulan kita enggak perlu orang dengar enggak perlu orang tahu cukup Tuhan cukup Tuhan yang menjadi tempat seseruan kita cukup Tuhan tempat kita meneteskan air mata kita dan saya yakin saya yakin kita bisa melewatinya dengan pertolongan Tuhan kita bisa melewati pandemi ini sampai selesai dengan pertolongan Tuhan itu saja renungan firman Tuhan yang saya sampaikan saya berdoa supaya Bapak Ibu tetap kuat tetap bisa menanggung semua hal yang akan terjadi bersama Tuhan kita mampu mari kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih kami cuci syukur buat kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman tolong kami kami mau belajar kami mau belajar dekat denganmu kami mau belajar kami bercerita apa yang kami rasakan apa yang kami alami kepada engkau karena engkau yang menjadi tempat kami berseru engkau satu-satunya tempat perlindungan kami kiranya engkau mendengar doa kami ini Bapak dan biarlah jemaatmu boleh engkau kuatkan di masa-masa sulit ini di dalam nama Tuhan Yesus kami mencap syukur dan berdoa amin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini yang pertama ibadah minggu depan seperti yang sekarang kita lakukan akan disertai dengan perjamuan kudus kita masuk dalam minggu pertama minggu depan Bapak Ibu jadi saya berharap Bapak Ibu bisa menyiapkan roti dan anggur atau penggantinya seperti yang sudah saya sampaikan waktu itu bisa berbentuk biskuit singkong atau ubi pengganti dari anggur bisa berupa teh sirup atau jus buah naga atau yang menyerupainya yang kedua saya menghimbau untuk kita bisa saling memperhatikan dan saling tolong menolong dalam situasi seperti ini saudaraku sekalian yuk kita saling bukar informasi menanyakan kabar satu dengan yang lain dan kalau memang ada akan rekan atau teman-teman yang membutuhkan pertolongan secara urgent dalam hal sembako bisa disampaikan kepada PKS nya masing-masing dan kita bisa saling tolong menolong kemudian kita juga setiap jam 9 malam ada komit untuk melakukan misbah keluarga dan atau doa malam bersama setiap jam 9 malam dan ini rutin kita lakukan saya kira ini hal yang baik sekaligus bisa menjadi sarana untuk kita bisa mendekatkan diri dengan anggota keluarga kita dan kita minta perlindungan penjagaan Tuhan baik untuk keluarga untuk teman-teman gereja bangsa dan negara dan yang terakhir Bapak Ibu suruhku sekalian yang ingin memberikan persembahan sesuai dengan kadar iman dan kadar berkat masing-masing bisa melalui nomor kening gereja yang sudah dilampirkan dalam tata ibadah itu saja yang perlu saya sampaikan dan mari kita akan akhiri ibadah kita dengan doa penutup dan doa berkat Bapak kami yang di surga terima kasih untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah bersekutu bersama dengan keluarga kami dan juga teman-teman seiman kami walaupun tidak dalam satu ruangan dan bertemu secara langsung kami percaya engkau hadir dan memberkati ibadah kami sesuai dengan janji firmanmu dimana dua tiga orang berkumpul dalam namamu engkau hadir dan memberkati kami terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar melalui firman Tuhan yang hambamu Bapak Diki sampaikan boleh memberkati kami boleh menguatkan kami meneguhkan iman kami untuk kami terus berjalan di dalam rencanamu dalam situasi seperti ini kami tetap fokus percaya kepada engkau yang memelihara kehidupan kami berkati istri berkati seima berkati keluarga dari Pak Diki biarlah engkau memberkati seluruh keluarganya dan apapun yang dilakukannya engkau senantiasa melindungi menjagainya berkati juga teman-teman yang telah berjadilah menyiapkan recording ini kuyohanes untuk mas Haru dan semua pihak yang telah mengambil kontribusi sesuai dengan bagian masing-masing termasuk jemaatmu yang dengan setia menyerahkan atau memberikan persembahan mereka kepadamu dalam situasi sulit mereka engkau menili engkau memperhatikan setiap jemaatmu yang telah melakukan bagiannya biarlah apa yang mereka tabur itu juga yang mereka terpujilah namamu Bapak sebentar kami kembali melanjutkan aktivitas kami kegiatan kami sepanjang hari ini dan dalam minggu-minggu ini entah kami bekerja di rumah atau kami masih ke toko atau mengunjungi tempat kerja kami Tuhan memberkati dan senantiasa melindungi kami sekalian jemaat yang dikasih Tuhan arahkan hatimu pedangkan tanganmu terimalah berkat anugerah dari Tuhan Tuhan kiranya memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera terimalah berkat itu datang dari Allah Bapak kita di surga kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus dan bimbingan penyertaan Ruh Kudus mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali menjemput kita sekalian dalam awan-awan permai sama-sama yang percaya kita berkata Amin terima kasih 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 terima kasih